ya ya uangnya di sini dulu apa ya di situ itu udah live banget belum bukan live nanti itu sunnah tapi besar-besarkan risiko berada lompunya kurang terambis selesana ini bukan bapak-bapak ayah selesana dua kali ya sip nah ini terang dia Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada baik kawan di sini saya kehadiran anak-anak muda yang masih buncangan ya karena kesadarannya semakin tinggi ya anak-anak muda ini pingin memiliki rumah sendiri nah ya sedangkan saya sendiri setelah masuk di LBS ini diterima juga saya sebagai marketing ya LBS2 ini dan Alhamdulillah di sini sudah hadir dua pemuda bangsa Indonesia yang sedang bekerja Mas Bu Jangan ada Mas Aris ada Mas Lanang Lanang ya Mas Lanang Nah kalau Mas Aris ini sudah dia sudah punya rumah ngambil di blok-blok C18 C18 Mas Lanang ini baru mau ngambil setelah mulia dengar paparan biar kita ini jangan ngontrak terus kalau ngontrak bayar bulanan bayar bulanan tapi bukan rumah kita lebih bayar bulanan pada sini aja di rumah kita ya Hai ya kan Nah sekarang saya mau bertanya dulu ke Mas Haris pengalaman pertama dulu di lewat ngambil sebelum ke Mas Lanang yang hari ini akan ngambil pengalamannya Mas Aris kenapa kok dia yang dulu daripada saya malah saya yang dipengaruhi ngambil disini apa yang membuatmu risiko mau ngambil rumah begitu apa lantasan pemikiranmu padahal ini kamu masih muda masih bujangan masih bisa happy-happy seperti anak muda lainnya tapi kenapa kau nggak mau kalau happy pilih ngambil rumah coba ceritakan risiko waduh ceritanya panjang pangkut ya potong-potong dikit jadi intinya dulu saya masih tinggal sama orang tua pangkut dikit biar agak suaranya kebas nah di orangtua ini sudah di apa namanya dibagi-bagi untuk apa sih namanya ditempatkan tetapi saya disitu enggak ingin bertangkut tangan sepak pada orangtua saat itu nah satu ketika rumah ini pengen direnovasi saya justru pindah untuk mengontrak di rumah orangtuamu itu mau direnovasi malah kamu pindah mengontrak kontrak mulai tahun berapa itu itu sekisaran satu tahun yang lalu satu tahun yang lalu nah sampai saya ber berucap dalam diri saya supaya pas saat saya bisa balik lagi ke rumah saya harus punya rumah rumah sendiri di situlah akhirnya berani ngambil rumahnya Alhamdulillah berani ngambil disitu Alhamdulillah ya Bu jangan ya ini pasti ada nonton ini nanti yang cewek-cewek masih jomblo jangan Bang Bu jangan harus kuat mental kalau ketemu Mas Haris harus kuat mental karena pekerja keras harus ketemu pekerja keras berani Aris amin amin oke nah sekarang Mas Lanang ya kan hari ini dia menghadap MPS ya kan ini temannya Mas Haris mau ngambil rumah juga Nah saya mau tanya dulu Mas Lanang apa yang membuat juga pingin mengambil pengalaman dari orangtua juga sih Oh selama ini orangtua ngontrak sampai pensiun ya masih ngontrak masih ngontrak jadi gila ini punya pinggir pemikiran sendiri daripada ngontrak mendingan kredit rumah sendiri gitu ya pulang yang sudah kan bisalah akhirnya nanti punya rumah sendiri Oh jadi sekarang juga orangtua masih ngontrak padahal dulu kerja-kerja setelah pensiun telah pensiun masih ngontrak kacau gitu Riz kalau Romeris Romerante bukan ngontrak rumah sendiri ya kalau Mas Lanang Hai berarti terinspirasi dari orangtuanya jangan sampai itu terulang kepada dia gitu gitu ya Nah kalau misalnya ini rumah sudah jadi sudah jadi beli udah udah mantap orangtuamu kamu mau panggil tetap dia lanjut di kontrakannya rencana sih mau pulang kampung kalau orangtua mau tinggal di kampung Oh pulang kampung ya jadi ya sebelum Hai pindah ke kampung ya paling enggak segini kerja di sini ah ini punya tempat tinggal di sini gitu Oh berarti orangtua baku rumah disini dulu ya sementara ya iyalah biar ada yang jaga-jaga disitu ya rawatlah ya Oke jadi ini ini saudara-saudaraku jadi sudah terlalu banyak permasalahan di negeri ini dan kita juga bersyukur ada Hai apa program subsidi rumah dari pemerintah maka Mari saudaraku mempakai kesempatan ini subsidi perumahan dari pemerintah karena kalau dihitung hitung kalau dia komersial harganya 300 juta lebih ya 300 juta lebih itu kalau yang komersial kalau yang disubsidi serai sekitar 160 jutaan dan itu pun dicicil sama-sama dicicil ya hampir separuh kawannya hampir separuh jadi kita bersyukur ada program subsidi ini makanya saya ajak sahabat-sahabatku entah siapapun yang belum punya rumah dan masih bekerja daripada ngontrak coba ikuti jejaknya Mas Aris Mas Lanang ya jejak saya juga lah saya juga kan kemarin itu ngontrak sana sini ya kan sudah enggak ada perjuangan 15 kali pindah saya kawan dalam waktu lima tahun ini yang ke-16 kali kenapa mimpi perjuangan kan Alhamdulillah atas inisiator Mas Aris dan kawan-kawan di Bekasi yakinnya saya sampailah di Bekasi ya Alhamdulillah dan disini dulu tempat nyaman nah disini kita bangun persaudaraan tetangga-tetangga ya banyak juga yang nyapkan saya tempat-tempat mewah kawan tapi di kota nanti nggak kenal tetangga dan sebagainya ya kan tapi Alhamdulillah inilah perjalanan hidup ya Mas Lanang ya Nah saya mengajak kepada saudara aku semua yang belum punya rumah dan masih ngontrak tapi masih bekerja ikuti jejak kami disini kawan ayo ya DP 0% eh apa booking seatnya satu juta ya mbak satu juta bulanannya itu satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu enam ratus taruhlah satu juta tiga ratus lah perbulan selama 15 tahun tetapi jika sudah ada uang 15 tahun lima tahun kita berjalan dan sudah ada uang nutupi tutupi langsung bisa dan itu ada potongan ya kan ris ada potongan dia enggak bukan bukan hitungannya satu juta dua ratus dua puluh tiga perbulan itu jadi ada bunga yang dipotong tapi kena penalti ya penalti tapi kan tetap lebih murah lebih murah ah ya kan jadi kalau ada uang udah masukkan aja ke rekinin BTN kan nanti dipotong disitu di eh pakai rekinin BTN tapi jangan ada itu Hai itu kawan jadi kita mau transaksi mau transaksi tanda jadi bikin sip marketing baik kita transaksi marketing saya sudah terima berapa ini satu juta harus satu juta ya saya mau hitung dulu kawan siapa tau kurang saya minta lagi kalau lebih saya diam kita hitung dulu cara hitungnya kayak orang bang 2 jari kalau saya dua jari kalau mau empat jari karena nih ya bang bang ece-ece lah cara hitungnya ini satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan sepuluh nggak ada lebihnya hahahahah saya kira ada lebihnya sepuluh bukan berarti setelah ini keluar lagi dari rompet nggak usah kalau pambes jinggung perasaan orang seperti itu jadi ini sudah sehat bahkan semua lancar kita bertetangga ya yang mau bertetangga dengan panglima besar pembelatan air satu komando ikut di lbs2 karena panglima besar peta satu komando cuman satu di dunia adanya di Indonesia dan berkedudukan di lbs2 makanya markas besar pembelatan air ada di civitu lbs2 mantap ya kan mantap yang kedua youtuber natural cuman satu di dunia yaitu MPS di channel ini kawan yang ketiga MPS pembawa berita yang paling unik dan natural karena apa bisa istirahat sholat dulu bisa sambil merokok bawa berita di TV-TV lain nggak akan ketemu kawan oke ini saja saya ajak kalian Mari yang masih ngontrak tapi masih bekerja ya lebih baik ambil perumahan di lbs2 Hai dan sekaligus kita bertetangga kawan Oke terima kasih ya tetap semangat semangat merdeka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam